Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani cemas karena banyak orang Indonesia makin tua tapi tetap miskin. Mengapa ini terjadi dan bagaimana cara mencegahnya? Saat ini Indonesia lagi ada bonus demografi yang luar biasa. Hampir 70% dari penduduk Indonesia tahun 2022 ini masuk dalam usia produktif 15-64 tahun. Tahun 2045 Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan dan ini kurang lebih 20 tahun dari sekarang. Yang diperhatikan oleh Sri Mulyani adalah 20 tahun yang akan datang mereka yang saat ini masih produktif, sudah mulai menua, mulai menjadi tidak produktif dan mereka butuh layanan kesehatan. Apabila hal ini tidak dipersiapkan dengan baik maka akan jadi beban bagi pemerintah. Ada tiga catatan saya mengenai hal ini yaitu yang pertama adalah di usia produktif yang saat ini sebaiknya kita semua mempersiapkan dana pensiun yang cukup sehingga kita tidak menciptakan sandwich generation bagi anak-anak kita. By the way, sebelum saya lanjut guys, kalau kalian mau belajar perencanaan keuangan boleh banyak kepoin buku yang ada di keranjang kuning. Lanjut, yang kedua adalah kita perlu memiliki asuransi kesehatan yang mampu untuk meng-cover biaya-biaya kesehatan kita pada saat pensiun nanti. Produk kruh solusi sehat plus maupun kruh solusi sehat plus syariah dari kludensial adalah produk yang tepat untuk mempersiapkan asuransi kesehatan ini karena harganya terjangkau dan fasilitasnya lengkap. Yang ketiga adalah memiliki passive income yang bisa memberikan kita penghasilan tambahan sekian sekarang sampai pensiun nanti. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk kepoin terus postingan-postingan saya, oke?